Yo, baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV Oke, kalau tadi tidak ada ininya ya Sekarang ada agak berat ya Jadi agak turun dia Mesti dipegangin ini ya Begini baru pas Oke Sekarang Pertanyaan lagi guys Kita mau bahas pertanyaan lagi Kan biasa banyak nih Orang-orang yang apply visa Gak seberuntung Orang yang apply sekali langsung keterima Benar ya guys saya Misalnya ini contoh Saya apply Sekali doang nih Dan langsung keterima Ya syukur kayak gitu kan Tapi kan gak semuanya Sekali nge-apply keterima Bener gak? Ada yang nge-apply Dua kali Tiga kali baru keterima Atau bahkan 4 kali 5 kali baru keterima Setau gue sih ada rekor orang nge-apply 7 kali baru keterima Wah gila itu sih Parah ya capek banget Nah Bagaimana Ini pertanyaan juga Bagaimana caranya Jangan sampai lah kita jadi korban orang yang 7 kali nge-apply baru keterima Bener gak sih? Ya jangan lah jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu guys Makanya Kalau bisa kita ya sekali aja nge-apply udah keterima kan gitu guys Tapi Kalau kalian Bernasib Sekali nge-apply gak keterima Dan mau nge-apply yang kedua kali Apa yang harus Di Evaluasi kan gitu Sekarang Kalau kita tanya di embassy Embassy cuma paling bilangnya apa? Lengkapi dokumen anda Data anda kurang lengkap Bener kan? Disuruh gitu kan? Kalau kita nanya Apa yang Kurang lengkap Datanya disuruh baca Silahkan baca Nah ini yang kadang Bikir orang bingung Apa yang harus diperbaiki kan? Nah ini sekarang saya akan beri tau Step-step Data yang harus diperbaiki Sebelum kalian nge-apply yang kedua Supaya jangan sampai kalian gagal lagi Oke Yang pertama Data perjalanan traveling kalian Ini penting banget guys Karena Biasa 80% orang ketolak Itu karena Travelingnya masih kurang Dianggapnya gitu ya Dia mungkin belum pernah jalan-jalan Atau dia jalan-jalannya kurang gitu ya Nah ini Butuh Yang namanya traveling lagi Jadi Sebelum kamu nge-apply yang kedua kali Ada baiknya kamu Jalan-jalan dulu Keluar negeri Ya kemana? Terserah Sesuai dengan budget kamu Gitu guys ya Itu yang pertama Oke? Jadi kalau kamu gagal Wah kira-kira apa ya? Yang paling pertama Data traveling kamu perbaiki dulu Yang kedua Wah saya gagal nih Travelling gue udah bagus kok Kan gitu kan Apalagi ya Gue ngomong ini Coba cek Data pekerjaan anda Nah ini juga jadi masalah nih guys Data pekerjaan ini juga Kalau pekerjaan kita ini Kaga Sesuai dengan apa yang di Kualifikasikan oleh Embassy Enggak Apa sih Contohnya misalnya Misalnya kamu Online shop Online shop Kamu bilang kamu Owner online shop Nah online shop ini Yang bikin orang gabel itu Biasanya gak jelas Online shopnya atau apa Online shopnya misalnya Jualan baju Oke jualan baju Income lo berapa Nama online shop lo apa Apa segala macam Nah itu mungkin Karena ketidakjelasan itu Pada saat interview Agar kamu ditolak Itu yang kedua guys Paham ya Data pekerjaan Dan yang ketiga Saya harus ngomong Administrasi yang lainnya Gitu ya Administrasi yang lainnya apa Misalnya Kamu gagal Membuktikan gaji kamu Seperti itu Kamu gagal Membuktikan Kamu benar kerja Di tempat itu Kamu gagal Membuktikan Kamu pemilik Perusahaan itu Atau usaha itu Ngerti ya Nah ini namanya Administrasi lainnya Yang kecil-kecil Yang gak mungkin bisa Gue jelasin semuanya Disini guys Karena itulah Biasanya Kalau orang yang gagal Saya akan lihat dulu Datanya Oh Ini dia disini Biasanya gagal Gitu Ini nih Yang bikin dia gagal Disini Gue harus Suruh dia perbaiki Gitu guys Makanya Biasa kalau kamu gagal Saya gak langsung bilang Oke Mau play lagi Enggak Tapi Saya cek dulu datanya Dimana yang salah Baru Kita perbaiki Gitu ya Itu dia guys Jadi Ini Buat kalian semua Yang mau nge-play lagi Yang gagal Jangan terburu-buru Non need to rush Gitu ya Kalian pikirkan dulu Apa yang harus Diperbaiki Dan kalau Memang kalian ini Gak tau yang harus Diperbaiki dimana Silahkan Hubungi kami Tanya aja Nanti Apa Kita bisa diskusi Gitu ya Silahkan komen di bawah ini Ada yang mau ditanyakan Apa aja Don't forget to subscribe Like Kalau kamu suka video ini Dan di-share ke teman-teman kalian Bersama saya Jerry Tunggu saya di channel-channel Eh di konten-konten berikutnya Bye-bye Sampai jumpa